Indomie, seleraku lebih mantap Halo guys, nah sekarang gue pengen buat indomie kuah yang sudah gue goreng lagi Rasanya bener-bener mantep banget guys Nah cara membuatnya juga mudah banget, gak ribet Yang jelas lebih enak daripada yang mie tek tek atau mie abang-abang Oke guys, nah sekarang gue akan kasih tau cara buatnya Yuk Halo guys, oke jadi hari ini gue pengen buat indomie Nah indominya ini, indomie kuah, gue pake selera pedas Terus nanti indomie ini gue rebus, setelah gue rebus nanti gue tumis ulang lagi guys Nah bakar rasanya mantep banget Oke sekarang panasin airnya dulu Seperti biasa, kayak masak indomie kuah aja Oke, nah sekarang udah keliatan ya, udah mendidih airnya Kita masukkan mie-nya Oke Nah sekarang mie-nya direbus dulu Setelah direbus, kita siapin bahan-bahan yang bakal kita akan tumis ya Sekarang bahan-bahan yang kita mau tumis Gue pake toge Pake udang Daun bawang Bawang putihnya satu sium Bawang merahnya gue pake dua sium Ini sengaja gue bisa, nanti ini buat ngehias sih Ya, terus pelornya satu Oke guys, masuk dulu minyaknya ya Jangan lupa sambil dicek ya, minyak Minyak sambil dicek, kira-kira udah setengah mateng dulu Jangan terlalu mateng, soalnya nanti kalau mateng jadinya bembek Sekarang kita tumis lagi Sedikit lagi Setelah kita masukin bawang putih, kita masukin bawang merahnya ya Dijadikan satu aja Tapi kecil Dicek Ini bominya Nah, ini bominya udah setengah mateng ya guys Jangan lupa ya guys Indominya udah setengah mateng, langsung diangkat ya Oke Nah, disini gue pakein kepalanya guys Supaya apa? Supaya berasa wangi udangnya nanti Terakhir ini Daun bawang Asal aja Setelah udah Indominya ya Nama supi nih Indominya Seleraku Jangan lupa ya Kasih bumbu-bumbunya guys ya Disini gue pakenya Kecap asin Kecap asinnya Kita ngasal aja Sekali begini Ya Terus bisa kasih garam Ya Garamnya kita kasih Segini ya Oke Kado jamur Disini gue pake kado jamurnya 2 sendok Ya 2 sendok kecil Oke Terus kita kasih White paper Ya Secukupnya aja Kita ngakakan api lagi Aduk dulu 150 ml air Semua ya Oke Apinya kecilkan Kita tunggu airnya agak sedikit Menjadi dulu ya guys Buat terakhir Masukin Telurnya Nanti telurnya itu Kita akan aduk Supaya Agak kelihatan hancur ya Hancurnya Nanti nempel-nempel ke hidung minyak Wuh Atuk banget guys Sekarang airnya sudah agak sedikit mendidih ya guys Nah Sekarang kita akan tuang telurnya Ya Tuang telurnya Kita aduk Ya Apinya digedein ya guys Ketika ada kuang telur Oke Aduk jadi satu guys Kalau sudah Ya Disini Selera sih Kalau gue Agak suka sedikit manis Jadi gue tambahin Kicap dikit ya guys Set Nah Dikit aja Disini kita gak pake bumbu indomie Kita hanya pake minyaknya saja Biar Berasa tetep kayak indomie Seleraku Oke Aduk lagi Gak wangi banget Mantap-mantap Kita masak Sampai airnya Agak sedikit kering Nah Sudah kelihatan kering ya airnya ya Sudah cukup Nah disini Kita kepala udangnya Kita pisahin dulu ya guys Kepala udangnya kita pisahin dulu Kalau sudah Sehingga kita tuang Kalau yang suka pedas Bisa ditambahkan cabai ya guys Kita potong Nah ini sisa daun bawang yang tadi Kita tinggal Menghiasnya di atas Supaya kelihatan lebih cantik Oke guys Nah sekarang Udah jadi ya Oke kita pisahin dulu ya Mantep banget guys Nah disini Teksturnya ya Masih ada kuahnya Sedikit Tuh ya Jadi tuh Berasa masih Mikuwa gitu loh Teksturnya masih tetep Mikuwa Terus kita padukan Dengan udang ya Seafood Mantep guys Oke Gampang banget loh Buatnya kan Gak pake ribet Ini bisa pake indomie apa aja Tapi disini gue pakenya Mikuwa selera pedas ABC Rasa gulai ayam Mantep Yuk Jangan lupa ya Kalau suka dengan video gue Klik tombol like pada video ini ya guys Dan sampai sini dulu ya Sampai jumpa Jangan ngilar loh Bye bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.